Berbagai persoalan dan keluhan masyarakat terhadap pendistribusian gas bersubsidi di Merangin dan membuat sejumlah pihak gerah. Pemerintah Merangin menggelar rapat bersama dan menegur agen dan pangkalan serta minta masyarakat ikut mengawasi. Langkah ini dilakukan lantaran selama ini praktek-praktek nakal agen dan pangkalan terus berlangsung. Imbawan Bupati Merangin, Perda Provinsi, dan Peraturan Menteri ESDM di mana pihak agen dan pangkalan hanya boleh melayani pembelian secara satuan oleh rumah tangga dan usaha mikro. Justru hal ini dilanggar sejumlah pengecer masih mendapatkan jatah pembelian di agen dan pangkalan. Bahkan para pengecer membeli di atas harga eceran tertinggi atau HED dan dijual dengan masyarakat dengan harga tinggi Rp28.000 hingga Rp65.000 pertabung. Pemerintah Merangin menggelar rapat bersama dan menegur agen dan pangkalan terhadap agen dan pangkalan terutama masyarakat. Jika praktek ini masih ditemukan, agen dan pangkalan yang bersakutan akan dipidanakan.